assalamualaikum hari ini kita akan membuat kue bolu martar ekonomis pertama-tama kita tim 3 sendok makan margarin berserta setengah gelas minyak goreng kemudian di wadah yang lain kita siapkan 200 gram gula pasir 4 butir telur kemudian setengah sendok teh SP tambahkan juga setengah sendok teh baking powder kemudian kita kocok sampai adonan mengembang putih kental dan berjejak nah sampai seperti ini ya adonannya sudah mengembang kita matikan mixernya kemudian kita masukkan bahan yang lain disini saya akan menggunakan spatula saja masukkan satu gelas belimbing terigu saya memakai terigu segitiga biru masukkan secara bertahap kemudian masukkan satu saset susu kental manis kita aduk dahulu supaya merata tambahkan satu sendok makan tepung maizena aduk kembali dan kita masukkan secara bertahap margarin dan minyak goreng yang sudah dingin aduk balik adonan aduk balik adonan supaya tidak ada minyak yang mengendap di bawah adonan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah adonan tercampur rata kita ambil sebaru adonan untuk nanti kita beri coklat bubuk ini banyaknya dikira-kira saja ya saya beri coklat bubuk kira-kira 2 sendok makan aduk terlebih dahulu sampai merata coklatnya disini sudah saya siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm kita masukkan adonan secara bergantian warna putih dengan warna coklat lakukan memasukkan adonan secara bergantian ini sampai adonan habis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah selamat menikmati masukan adonan kita ratakan dengan tusuk sate kemudian dihentak-hentakan beberapa kali agar tidak ada udara yang mengendap di dalam adonan Kemudian kita panggang dalam oven Sesuaikan oven masing-masing ya Dan kita tes tusuk setelah panggangan kita matang Setelah matang, kita keluarkan dari oven Dan kita sisir bagian pinggirnya Nah ini dia Marmel cake ekonomisnya sudah matang Dari potongannya kita bisa merasakan Ini adonannya lembut sekali kuenya Tuh kan Ini sangat enak Manisnya pas Buat cemilan keluarga di rumah Ataupun mau dibawa untuk jalan-jalan ya Dijual juga bisa Ini adon halus teksturnya Pokoknya anti seret Silahkan mencoba Semoga resepnya bermanfaat Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati